Halo guys kembali lagi di main main games Oke Linwe ini di town Attack button nya merubah menjadi kompas kalau dipencet ini kita bisa move jalan ke tempat yang kita mau ini ada pilihannya bisa dipilih NPC mana aja ya oke ini dekat mission board di sini bisa accept mission dapet XP dapet Depardieu emblem yang tengahnya bagian mission ini mission dari orang jadi kalau kita accept dan kerjakan kita bisa dapet hadiahnya dari mereka 10 diamond atau berapapun yang mereka pasang lanjut kita ke merchant Oke di merchant sini ini Green Potion dibeli nggak usah dihemat-hemat dipakai terus ini nambahin casting speed, attack speed, movement speed ini Carrex Potion juga sama cuman lebih mahal dan dia bisa nge-stack jadi untuk mid game ini untuk late game juga sama Dragon Pearl lalu disini ada stake, fillet, rose ini nambahin damage, HP recovery, damage reduction bisa juga dibeli dipakai buff nya sangat berguna yang fillet untuk archer yang stake untuk melek yang rose untuk magician ini ada salvage solvent ini untuk ancurin equipment yang kalian dapat dari monster dan tidak berguna ini white stone untuk kalau equipmentnya rusak bukan meledak ya tapi rusak ini ada friendship level 2 friendship level 3 ini kebukanya kalau udah naikin friendship level sama NPC jadi disini di kanan atas ada sebelah general merchant tulisan general merchant nah ini ada yang namanya gift kita harus kasih dia gift naikin friendship level oke ini jadi tadi oke ini dulu ini gift shop disini untuk yang top up bisa dipertimbangkan paketnya sangat membantu nah disini ada white token ini setiap hari dibeli aja ini dimasukin ke kodex akan dapat ekstra 1% kalau hunting harganya murah cuma 1000 adena lalu ini ada morph card sama doll card ini dua setiap hari diusahakan dibeli ini ada weapon magic scroll armor magic scroll sama bound gear chest ini bound gear chest untuk yang ada yang aja banyak bisa dibeli ini cuma dapat satu piece ya bisa dapat yang common unique sama rare jadi untung untungan terus ini juga untuk enchanting kalau armor biasanya save nya sampai plus 4 tapi selagi enchanting harus hati hati dilihat dulu kalau melebihi save nya itu bisa meledak jadi jangan sampai terjadi ini ada spell nah spell yang berguna untuk pemula ini blast armor decrease weight sama shield spell dinyalain aja terus bisa dibeli di npc yang ini magic scroll merchant harganya gak ini bukan yang magic scroll tapi ini ya yang magic skill book belinya magic skill book jadi bisa dibelajarin kalau scroll itu cuma sekali pakai kalau skill book ini bisa dipelajari nah contohnya ini harganya 5000 5500 oh ya untuk yang hunting nya merasa boros mp nya ini bisa disetting auto combat nya ini repeat nya dimatiin jadi kalau pakai repeat itu dia nembakin skill yang ini yang di nomor 1 terus sampai mp nya habis kalau repeat nya dimatiin setiap kali pukul monster dia cuma keluarin sekali jadi nanti ke monster satu lagi juga cuma pertama aja lalu berhenti kalau dinyalain repeat nya ini terus terusan oke lalu ini bisa disetting nah untuk spell auto cast mp limit ini bisa dinaikin jadi 30% aja bisa dinyalain nah ini dicentang always auto use buff spell jadi walaupun sudah dibawa limit nya kalau buff tetap dipakai jadi 30% itu supaya bisa ngebuff kalau ada lebih baru pakai mp nya untuk skill ya oke untuk equipment ini diusahakan kalau sudah dapat yang hijau atau yang biru di enchant aja ya supaya cepat jadi kuat oke kurang lebih sekian dulu semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan komen jika ada pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih